Kami pernah menerima pegawai yang mana beliau pernah berdagang atau jual beli Jimat lah Ustaz Oh Jimat Lu punya pegawai dukun Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Wah Masya Allah nih ada Ustaz Semoga Allah selalu jaga Ustaz gitu kan Amin Juga teman-teman dari Kepak Madumael nih Wah ini pengusaha-pengusaha yang memiliki kerasaan Ustaz Lucu-lucu pertanyaannya ngeri-ngeri banget Ya mungkin fikir-fikir seputar gimana caranya ketika kita berdagang Ada pegawai Terus sambil kita ya melaksanakan ibadah puasa dan seterusnya Nah mungkin di episode perdana Taukjil ini tentunya bersama guru kita Ustaz Zulkarnain Sunusi Hafidullah wa ta'ala teman-teman Nanti akan ada banyak episode-episode yang tentunya teman-teman jalani Teman-teman nonton full insya Allah selama bulan Ramadan Yaitu seputar fikir-fikir kerasan-kerasan yang memang profesi-profesi yang dijalanin Sama teman-teman pengusaha misalnya, konten kreator dan lain sebagainya Nah mungkin Anda-Anda mau bertanya ke Ustaz Zul Banyak nih Jadi konsepnya berbeda ya Jadi biasanya kan kita tak talk di podcast Tapi kali ini betul-betul bener-bener pure tanya jawab Kasih solusi mewadahkan buat teman-teman disini semua Tafadol Mas Ilham Lu pernah berdagang atau jual beli Apa sih namanya peralatan Jimat lah Ustaz Zul Oh Jimat Jimat Serius lu Semacam itu Lu punya pegawai dukun Lu terima Kerja sama Kita interview kan Jadi sebelumnya kerja dimana Oh 3 tahun gak kerja Oh ngapain aja Nah itulah beliau cerita lah Beliau melakukan itu Terus akhirnya kita bilang Waktu itu kita diskusi dulu kan Kita keluar dulu deh Kita diskusi dulu gimana Oke kita kasih kesempatan Mas kalau memang mau kerja disini Harus ditinggalkan itu Gak boleh lagi Apalagi Mas tinggal di dalam mes ini gitu ya Gak boleh ada aktivitas-aktivitas Seperti tersebut Oke Nah berjalannya waktu Kita tau dia gak dagang lagi sih Cuma kita lihat Dari story nih Story di Wea story Wea story nih Kita lihat Kita lihat kok Dia ada ambil Kayak kater apa pisau gitu ya Dia buktikan di kertas Itu tajam kan Terus Abis itu dia Sayat-sayat di bagian tubuh Di muka Kertas aja sobek nih Di muka bang Malah di tangan Kalau kalau gue enggak nih Iya Kayak gitu Enggak Gimana itu Enggak Nah ini kan kita Wah Memang di satu sisi Kita kan denger-denger kan Ada pusulap merah tuh Yang katanya membuktikan Oh ini sebenarnya praktek Itu ada triknya gitu Nah cuma ada juga Hal-halnya yang beliau posting Yang Wah ini Kayaknya ini Praktek sirik deh Gitu kan Kita amit-amit Apalagi kan kita ngerasa Tanggung jawab sebagai pemimpin kan Kita ngeliat hal seperti itu Kita diam kan Bagaimana Jadi kami mau bertindak Tapi Mikir-mikir juga Dilema Yang paling berat sebenarnya Ustadz seperti ini Kalau kita keep orangnya Dengan Masih ada kegiatan seperti ini Saya takut menyebar Ya kan Pasti teman-teman yang ngeliat Wah Keren Bisa kebal dan lain-lain Padahal kita Jujur di Di perusahaan kita Kita udah ngadain kajian Tentang tawhid Kalau hal yang seperti ini Sebenarnya gak boleh Hema sekali Gimana menurut Ustadz Masya Allah Fadal Dalam pekerjaan Dalam ini Selalu mengingat hal-hal yang Mengarah kepada kewajiban kita Kepada Allah Mana yang boleh Mana yang tidak boleh Apa ini ada masalah Atau ini Mengkhawatirkan Karena kan jarang juga Dengan orang yang tanya seperti itu Bikin aja Harta gak tau dari mana Dia halal Tidak halal Ya saya juga pikirin Kadang hal ini Dibenarkan oleh syarat atau tidak Ya kadang Gak ada Di hatinya mungkin Terlintas Untuk menanyakan kan Tapi itu ada keinginan Untuk menanyakan Itu sebenarnya salah satu Dari hikmah Ramadan juga ya Jadi musim-musim kebaikan itu Memberi warna gitu Seorang muslim Jadi dia selalu menata diri Memperbaiki Menanyakan Padahal hal-hal yang mungkin Di kehidupan kita itu Ada hal-hal yang Perlu kita rapikan Di sana sini Jadi kalau kita ke Pertanyaan tadi ya Masalah Pegawai ya Masuk ternyata Dukun Punya Praktek perdukunan Iya Punya ilmu apa gitu namanya Iya Itu dia Katanya kalau ilmu hitam gak boleh Tapi kalau putih boleh Ya itu lah Maka ya Orang kan bilang ilmu hitam Emang ilmu putih boleh kan Kan ada baca-bacaan surat Jadi sebenarnya Yang namanya Perdukunan Sihir Itu semuanya terkait dengan syaitan Terkait dengan syaitan Itu pasti Dan Hal yang seperti itu Itu Disepakati oleh para ulama Akan keharomannya Karena itu sihir Perdukunan Itu gak ada silam pendapat Dengan para ulama Akan keharomannya Hanya saja Terjadi silam pendapat Tentang hukum Orang yang melakukannya Di rana pemerintah Ini bukan di orang per orang ya Di rana pemerintah Apakah dijatuhkan hukum Mati atau tidak Banyak orang yang melakukan Sebab ini Dukun ini Luar biasa ya Iya Tentang jangan kira Ini mungkin belum pernah mengalami Ada Dua orang persaudara Ribut gara-gara Berita Dukun Dilihat di akhir gitu Oh ini saudaramu yang mencuri Di rumah kamu Iya Gara-gara kayak gitu kan Tebak-tebak Dari mukanya Dilihat di wajah dia ini Tergambar begini Hasat bagi kamu Nanti dia bilang Kamu punya temen deket gak Begini Nah kita jadi Udah zolson sama temen kita sendiri Cuma denger kata Dukun Tapi musibahnya itu Memang Allah jadikan fitnah Sihir perdukunan Itu kadang diketemukan Ada benar gitu Terjadi kenyataan benar Jadi kalau misalnya dia kebal Kadang betul dia kebal gitu loh Nggak ada ini Jadi beneran itu bukan trik ya Beneran bisa Jadi yang bilang trik itu Nah itu kadang gak belajar Gak paham Dia mungkin cuman ngerti Trik persulapan Tapi dia gak mengerti Dari ajaran agama Jangankan kita Nabi Musa saja Itu matanya itu Melihat tali yang dilempar Tukan siri Itu ular bergerak Jadi itu bukan trik Itu memang sihir namanya Terjadi Nabi saja saja kena Nabi Musa Nabi Muhammad SAW Di Apa namanya Dikenain juga oleh Seorang Yahudi Nah itu yang menjadi sebab Turunnya Surah Dua kul Sehingga dengan Berbenteng dari itu Kita akan terhindar Dari Segala gangguan Dari perdukunan Orang yang mau Kalau bahasa kita kirim santet Apa Nggak perlu dikhawatirkan Jadi Kita dilema juga ya Kalau di dalam kerja Namanya ada satu sudut Kemanusiaan Sosial Kita ingin bantu orang kan Satu sudut Kita juga ingin dia baik Masa setiap orang yang dukun Memangnya Nggak boleh Di nasihatin Ya harusnya kan bisa kita Bimbing ya Ustaz Kita bimbing Kalau itu bisa kita lakukan Ya itu dari Amalan salih ya Hal yang baik Ya Tapi kadang Memang ada pengaruh-pengaruh buruk Ya kita harus maklumi juga Jangankan kita Abu Bakar Siddiq Raja Allah Itu ada sebuah kisah Di Sahih Al-Bukhari Abu Bakar Makanan Silahkan makan Abu Bakar Abu Bakar Raja Allah Setelah makan Orang ini baru bilang Jadi ini ada ceritanya Saya dulu Di masa jahiliya Saya melakukan Perdukunan Jadi biasanya Orang-orang itu Bawa makanan ke saya Di masa perdukunan itu Setelah saya masuk Islam Ini orang yang bawa ke saya Dia pikirnya Saya itu masih dukun Kayak dulu Dia bawa makanan juga Akhirnya lewakan Yang kamu makan Berubah Buka Buka Raja Allah Meskipun dulunya Dia kayak gitu Sekarang udah enggak Tetep enggak dimakan Berubah Buka Buka Raja Allah Beliau masukkan tangannya Ke Maaf Ke dalam Lak-lakan Apa sih namanya Lak-lakan Akhirnya Korongkongan Korongkongan Korongkongannya Beliau Muntahkan semua Yang beliau makan Itu tadi So itu kan Haram Boleh dimakan Sesuatu yang Diletakkan pada Karena Hal yang diharamkan Bukan karena Allah Itu haram untuk kita makan Haram untuk kita makan Jadi maksudnya Risiko itu ada Memang kita yang kebaikan Masya Allah Dia masuk Islam kan Sudah berbuat Sudah taubat Tapi masih ada pengaruh-pengaruh Lama yang Mungkin perlu diperbaiki Apalagi di masa sekarang Yang Tajam-tajam gini Jangan kira itu Dukun-dukun aja Ada orang yang pakai sorban Ada orang yang pakai ini Ada dari Apa namanya Dari sebagian kelompok-kelompok itu Caranya memikat orang Dengan melihat keanehan-keanehan Dia sakti Tajam dan ini Masuk ke api Tidak terbakar badannya Itu kan Sebenarnya kerjasama dengan syaitan Hakikatnya Kerjasama dengan syaitan Jadi karena mungkin tertipu Dengan sebagian orang yang seperti itu Akhirnya dianggap Itu mungkin hal yang Tidak ada masalah Bagus juga Mungkin aja dianggap Karoma paling Dia mungkin gak tau Bahwa syaitan Lenggur main Jadi kalau misalnya Bisa diarahkan Kepada hal yang baik Kita arahkan Kepada hal yang baik Sambil kita kontrol Kita beri perhatian khusus Barangkali itu Menjadi lahan ibadah Untuk kita kan Tapi kalau Membahayakan kita Membahayakan yang lainnya Ya kita Banyak pilihan lain Tentu Untuk hal yang Tapi kita sampaikan Dengan cara yang baik Bahwa ini Adalah perbuatan yang diharamkan Di dalam agama Ini kami gak terima Hal yang seperti ini Di dalam lingkup kerja kami Dan kami juga punya Karyawan-karyawan lain Itu akan dibahayakan Dengan hal yang seperti ini Lebih baik jujur gitu Gak apa-apa ya Iya Lebih cakep ya Tapi Tapi gimana itu Kami khawatir Kenapa? Iya kami khawatir Oh ngerti Ini kodak-kodak khawatir Karena mungkin saya juga aluni Dari punya teman seperti itu ya Iya Khawatir ketika di cut Malah jadinya dia Emosi Dendam Sakit hati Sakit hati Sehingga nanti malah Dia mereka berdua nih Set Nah Dihantet gitu Dihantet Kan kami percaya Ini nyata kan Tapi nanti pikir pagi petang aja bro Insya Allah bro Gue yang jawab lagi Ada Ustadz gue yang jawab Fadah Ustadz Fadah Ustadz Ya mereka alafikum Jadi Tidak perlu dikhawatirkan Sepanjang kita itu Berada di pihak yang benar Padahal yang benar Ya kita Jalani hal tersebut Tawakkal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wama yatawakkala ala Allah Fahu hasbu Badan siapa yang bertawakkal Kepada Allah Maka Dialah Allah yang Apa namanya Yang selalu mencukupinya Intasbiru watad taku La yadurrukum keiduhun syek Kalau kalian bersabar selalu bertakwa Makan mereka itu Tidak akan membahayakan kalian Nah sambil kita bendengi diri kita Dengan pikir pagi Sore Pikir selepas sholat Ketika masuk di malam hari Kita baca Ayat kursi Tiga ayat terakhir dari surah Al-Baqarah Baca tiga kul Nah itu kan Tidak perlu Ada yang dikhawatirkan Cukup itu menjadi proteksi ya Ustadz? Iya itu sudah cukup Takut nanti lagi duduk Terus sama dia Tiba-tiba bajunya basah Wah Kehujanan Kira-kira basah Fotonya dimasukin ke laut Bang Fotonya Fotolunter Tusuk jarum Enggak bener kan Terus bau Pengaruh dari sihir itu Itu hakiki terjadi Tapi dia gak banyak terjadinya Cuman Menjadi seram sama orang-orang Apalagi kita ini ya Dulu mungkin Senangnya nonton film horror Iya kan Atau sering lihat ini Jadi Kita pikirnya itu Kejadian hakiki Padahal sebenarnya Di film-film itu Kalian lebih banyak yang Padahal tidak benar yang Fiksi Fiktifnya Disana Jadi gak masalah Jadi bismillah ya bro Tapi mungkin cara ngomongnya gimana Ustadz ya Maksudnya kan belum ada bukti Kecuali kalau memang kemarin Lu ngeliat ada bukti-bukti Yang ada di Whatsapp story-nya ya Iya Tapi kalau sekarang ini kan Tidak ter-save Maksudnya Khawatirnya malah jadinya Mungkin dia bisa membalikkan fakta Sehingga dia merasa bahwa Ini ada pencemaran nama baik Penipuan Nah yang gitu-gitu gimana Ustadz? Enggak jadi Apa namanya Alasan Memberhentikan pada Rana yang seperti itu Itu Memenang kita Karena bukti terjadinya Hal yang tidak baik Antara Dua orang bersaudara Atau permusuhan Antara Beberapa orang Disebabkan Karena sebagian orang yang Masuk di Rana ini Itu adalah hal yang nyata Terjadi gitu Dan dikabarkan Dikabarkan Dan sudah terjadi Dari masa ke masa Dikabarkan Dalam Al-Quran Dan hadith Rasulullah S.A.W. Tentang bahayanya Jadi mungkin juga Ada bagusnya Disyaratkan Bisa tetap kerja disini Cuman Bapak ini Nanti belajar Sama Ustadz Fulan Nanti dibimbing Selama satu pekan Supaya dibersihin dulu Itu kan lebih bagus lagi Itu nanti dilihat Sama Ustadz Perlu di Rukia Sebab sebagian orang Dia tidak sampai Ke tahap Untuk di Rukia Karena Karena Tingkat berhubungannya Itu bermacam-macam Ada masih level bawah Dia tidak memuja Tapi menjual Itu cuma Dukunnya Cuma silat-silat doang Atau ada bulu perindu Yang gini-gini Terus Kebal-kebal Kalau didorong Orangnya mundur Oh pake tali Ya gak tau kan Bisa jadi begitu Terang ke dalam Terang ke dalam Itu ada tuh Kita juga ngeliat story-nya lah Itu jadi yang Saya mikir Oh ini kalau masih terus Berlangsung Saya takutnya Teman-teman yang di lapangan lainnya Juga akhirnya Kanan ngeliat Wah mungkin keren Bagi mereka ya Tapi kalau menurut kita Iya Betul Saat ngerinya kan Mungkin bukannya Kita malah mewarnai Malah terwarnai Atau diwarnai Itu permainan-permainan Syaitan semuanya Seperti itu Kita memalami Jadi kalau memang Kita menganggap bahwa Ini tidak manfaatnya Tidak bisa dinasihati Membahayakan kita Ya itu langkah untuk Mengikip itu Itu hak kita ya Baik Jadi kalau memang Dituntun atau dididik Tadi ya bisa dengan Tegas tadi ya Seminggu gitu Dimasukin aja ke pondok Pusat Renman Dari lo sendiri Dia posisinya apa? Dia... Berpengaruh gak? Gak khawatir mungkin Malah jadi motorot misalnya Iya bang Apa dia sebagai apa? Maksudnya manager store misalnya Bukan pimpinan sih Bukan leader dia Staff biasa Staff biasa Kalaupun harus diganti Atau misalnya lagi Gimana-gimana Gak masalah Gak ada masalah Gak ada masalah Bisa diganti sih Cuma kan kita Pikirnya tadi Pas masuk kesini Ya punya anak Punya istri Niat kita kan Mau bantu lah Daripada Melakukan terus Praktek perdukunan Bagus kerja yang benar Sama kita Benar tadi Kata Ustadz bilang Berkata luar biasa Maksudnya Benar-benar dibimbing Diajarin Ilmu Tauhid Dan seterusnya Kita lihat perubahannya Kalau memang udah gak berubah lagi Mungkin masih dikat ya Jadi cara memperbaikinya itu Diajari Tauhid Dari situ dia akan Dia paham Dan dia akan terasa nanti Diajari Tauhid itu Apa-apa yang biasanya Dia lakukan itu Akan keluar dengan sendirinya Terbuah Masya Allah Amin Udah clear ya bro ya Minta doanya Ustadz Biar kita bisa Diberi kemudahan Amin Kru-kru kita Amin 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 Kalau ngomongin kru kan Banyak juga ya Kasus-kasus yang ada di lu ya Betul bang Gak cuma sekedar Perdukunan Tapi mungkin ada yang lainnya juga Mungkin pada saat Suasana-suasana apa bro Yang punya keresan-keresan tersendiri Oke Saatnya laporin ke Ustadz Oke Ustadz Jadi gini Kebetulan saya Restoran saya Deket sama Masjid Jadi setiap waktu sholat Kalau kita FNB kan Paling rame kan Di Maghrib sama Isya Biasanya Ustadz Paling rame Nah sedangkan Sedang azan Apakah Dengan saya Memfasilitasi Kru saya Hanya untuk sholat Di restoran tersebut Nominalnya mungkin Bisa sampai 15 orang Atau Saya suruh mereka Pergi ke masjid Ustadz Dengan Ya tadi kemungkinan Pergi ke masjid ini Makan waktu yang cukup lama Ustadz kan Karena kita gak tau Mungkin imamnya baca Al-Baqarah ya bang Oh iya betul Pas pulang Udah selesai Oh jadi maksud lu Ini kan lumayan omset nih Betul Betul Karena maksudnya Kita mau menjalankan Bisnis secara syarih gitu kan Bang Jadi Tetap Kewajiban mereka Kita beri Ini hak mereka Untuk melakukan sholat Di awal waktu Tapi juga tidak Di operasional Tetap jalan gitu Menurut Ustadz gimana Sayang banget tuh omsetnya tuh Kalau berapa puluh juta tuh Mungkin kalau ditinggalin sholat Sayang banget Baik Kalau Kedengaran ada nih Dari tempat karya Kebetulan Karena di pasar Gak kedengaran Ustadz Tapi kita pasang alarm Berapa menit sebelum azan Kita Sudah Wanti-wanti Kalau sekarang yang kita lakukan Tamu yang mau duduk Di area tersebut Kita info Jam 6 segini Misal jam 6.20 Akan ada sholat maghrib Berjamaah disini Ibu Nanti kemungkinan Kalau Ibu masih mau Kita pindah ke depan Atau Jika Ibu tidak mau Nanti Pas azan kita Mohon maaf Sudah Harus jadi area sholat gitu Jadi gak ada musholah khusus juga ya Terbatas tempat Musholah ada Tapi cuma bisa untuk dua orang Berdua Jadi pertama begini Kalau Ada masjid Kemudian kedengaran Adan Itu kita ada Konsekuensi terkait dengan Menjawab Adan tersebut Ya dan Pak Ajib Kata Nabi Kalau kamu dengar Ya jawab Datangi gitu Itu jawaban Nabi Nabi Berikan kepada Ibn Mimaktub Beliau datang kepada Nabi Buta Rumahnya agak di ujung Kota Medina Tidak dia menuntun Dia ke masjid Terus khawatir ada Beliau tak puas Ya bersama dengan itu semua Nabi berkata Kamu dengar Adan Kata Ibn Mimaktub Ya Kata Nabi Dan Pak Ajib Kalau gitu jawab Panggilan Adan Tidak diberi Udur oleh Nabi Salallahu alaihi wasallam Itu satu sudut ya Sudut yang kedua Dibolehkan Dibolehkan Kalau di kondisi darurat Misalnya Kalau ditinggalin Misalnya Kegiatannya Ada Ayam yang kosong Atau ada kerugian harta Atau ini Itu kan bahaya-bahaya kan Itu dibolehkan Ada sebagian yang Tidak pergi sholat berjamaah Tapi bergilir Dibolehkan bergilir Bergilir agar supaya Terus berjalan Iya Dia tetap menjalankan Kalau cuma sholatnya Dan dia menjaga Tetap Apa namanya Bisa menjaga Kemaslahatan dari Menghindari dari bahaya Yang dikhawatirkan Karena itu Kadang-kadang ada Sebagian sahabat itu Dia menjaga di Orang sholat Dia tidak sholat Nanti selepas sholat Dia sama kawan-kawan Sholat Itu dasar pembolehannya Ya dasar pembolehan Di dalam hal ini Jadi sebenarnya Masalahnya Tidak terlalu ini sih Sebenarnya Kalau di kerja itu Biasanya kalau Kru-nya ada berapa orang Nanti dibagi dua aja Si pertama dia misalnya Bisa pergi sholat berjamaah Dia selesai sholat Ini Mereka sholat berjamaah Di Apa namanya Di tempat kerjanya Di tempat kerja Juga tidak ada masalah Sebab kalau ke masjid juga Jumlah Jumlah aja sudah selesai kan Ya kalau dibagi seperti itu Tidak apa-apa insya Allah Jadi dua-duanya jamaah Satu jamaah di masjid Sisa atau kloter yang lainnya Itu jamaahnya di store Atau di outlet Jadi itu kalau Kedengaran adan Oh kalau kedengaran adan ini Tapi kalau tidak kedengaran adan Kita sebagai seorang muslim Yang membuat usaha Kerja itu Kita memfasilitasi Orang-orang yang bekerja Bagi kita itu Supaya mereka dapat dunia Terjaga juga akhiratnya Kita siapkan fasilitas Untuk sholat berjamaah Kita sholat berjamaah disitu Itu gak apa-apa Begitu waktu sholat Kita sholat berjamaah Adan Kolmat sholat berjamaah Gak ada masalah Bahkan Ustaz Kalau di pasar Yang tempat outlet kita Restoran ini Banyak tamu susah Untuk mau sholat Karena memang area sholatnya Agak sedikit Jauh dari pasar tersebut Jadinya kita Kalau kita udah jalanin program ini Tamu kita malah banyak sholat Bareng anhu kita Masya Allah Itu yang Kalau saya tanya dari guru saya Memang ya Guru Tasin Kita tanya Alhamdulillah Itu bisa Sekalian nyebarin Syiar Islam lah Gitu lah kan Karena Ya membantu orang juga kan Dia bisa ibadah Nah itu tadi Kita perlu khawatir juga Omsetnya pergi Alah-alah itu Sebab-sebab keberkahan dalam hidup Itu kadang diluar Di luar Rencanaan banyak Dari para pebisnis Dia pikir Bisnis itu selalu ilmu Tentang ekonomi Cara meningkatkan produksi Cara menjual Cara ini Padahal ada sebab keberkahan Itu terkait dengan ibadah Terkait dengan ketahatan Sya Allah Itu kadang tidak diindahkan Kalau kita ambil Dari sudut-sudutnya Kita gabungkan Itu insya Allah Dari Sebab kesuksesan dalam sebuah usaha Amin Semoga Allah berikan Amin Karena jujur Dulu kita prosesnya tuh Kan kita mikir Wah kalau hari biasa Oke deh nih kan Maghrib Issa kan Tapi Sabtu Minggu itu Itu jam-jamnya Kita dibanjiri pengunjung gitu Dulu kita ya prosesnya Gimana nih ya Maksudnya biar-biar Biar bulat gitu Bisa berani gitu Apakah store tutup Kayak bangun-bangun di Saudi kan Mereka azan langsung tutup store kan Nah itu kayak gitu gimana Beda lagi ya Kalau negara Yang memberikan ketentuan Seperti Di tanpa negara Ya kita ini Sepanjang Apa namanya Tidak ada ketentuan Seperti itu Waktu sholat kan dimaklumi Ada adat Masjid sholat Kita ada kewajiban mendatangi Ya kan Tapi negara itu kan punya power Supaya Masyarakatnya ini benar sholatnya Jadi ketiga waktu sholat Segala hal yang bisa menyebabkan Dia tersibutkan Dia harus sholat Dia Proteksi di situ Ditutup lah toko Warung Supaya pergi sholat semuanya Jadi mereka-mereka juga bukan Bukan melakukan hal yang sama Misalnya ada pengunjung yang baru datang Langsung tutup Udah sholat Udah sholat Ruh Istrinya udah masuk Suaminya di luar Apa harus terkenceng gitu Udah nggak Entah aja Sholat aja Kalau kita sudah siapin fasilitas untuk sholat Anda kata misalnya Semua kegiatan ditinggalkan Akan membahayakan Merugikan kita Ada doror yang menimpa kita Mungkin dibagi dua kru Jadi ada yang sholat dulu Ada yang tetap Masih ini Setelah itu Setelah yang pertama Si pertama selesai sholat Yang kedua Baru 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 Masya Allah Kalau kita tahu tentang ilmu-ilmu Mengenai fikir ini Maslahat Motorot Dan seterusnya Kalau Ustaz nggak jelasin Kita bingung juga Karena kan ternyata Misalnya Ustaz tinggung mengenai Kalau takutnya ayamnya Gosong Orang mungkin nanti Diperjualkan jadi nggak bisa Bener kata Ustaz Soalnya kalau kompor gas Kita tinggal matiin Tapi arang ini Nggak mungkin kita matiin Soalnya Karena matiin nanti hidupin Arangnya basah kan Kita cuma tinggal untuk sholat kan Arangnya berarti Harus ganti lagi semuanya Jadi memang arang Kita biarkan menyala Cuma kecil gitu Malah jadi motor Kalau diganti lagi Kos malah keluar lagi Malah nggak bisa dijual Atau segala macam gitu ya Alhamdulillah nih hari ini Bisa dikasih kesempatan Diskusinya Ustaz Ya Masya Allah Ya mungkin ada lagi Yang mau ditanyakan Kayak anak undek-undek Kemajak banget Apalagi kuliner nih Bisnis kuliner kayaknya Kompleks banget nih Sebenernya Kalau apalagi kita bilang Pengusaha muslim Pengusaha muslim itu Kayak ada salah satu brand Cina Yang masuk Nunggu halalnya Baru langsung Rame banget Yang sebut aja Inisialnya Miksuil Yang mana dia Pencari ruko kosong Kenapa? Hubungannya apa nih? Hubungannya adalah Saya melihat Yang mana Pengusaha muslim mungkin Ataupun orang-orang Yang di Indonesia muslim Masih mikir Hal haram ini Hanya yang dimakan Ustaz Gitu loh Ada yang melihat Oke No pork Maaf ya bang Saya pernah Di sebelah saya Yang dagang susi No pork No lard Ya kan Terus ada alkohol Tidak Staffnya Masuk ke kita Ternyata saya tanya Waktu bikin nasi Pakai apa Nasinya Pakai mirin Dan itu tidak ada Maksudnya kita Tidak tahu sama sekali Jadi pada saat itu Saya tahu Ternyata susinya Tidak halal Pada saat itu Bagaimana Filtrasi orang Customer Ketika mau makan Benar-benar Memakshare Ataupun Meyakinkan Ini Saya pernah dengar Makanan yang belum Berlabel halal Belum tentu Dia haram Nah yang ngerti Jadi gini Banyak-banyak keresan-keresan Pengusaha Gue gak tahu deh Disini udah lo cantumin belum Belum Ya kan Mungkin kan karena gak ada Logo halalnya Atau mungkin karena gak ada Apa sih Halal Indonesia Halal MUI Atau apapun itulah ya Maksudnya Berarti kan banyak Keresahan dari Pengusaha Konsumen ini Kritis Gila-gila tahu bahwa Ini rotinya Gak ada halalnya Logo halal Atau halal MUI-nya Betul Wah Kenceng Gak mau makan Siapa gak sih Gak ada logonya Apalagi buat teman-teman Pengusaha yang masih merintis Kan itu proses kan Wah Dan Apa Anda mau bilang ada Uangnya mahal Dan proses Kan gak mungkin Kita mau baru buka Suatu usaha Untungnya 120 ribu Kita langsung Ini halus salah MUI nih Sedangkan cukup Makan biaya Kebetulan Ustaz Zul Ustaz Masih aktif Di MUI Makassar Iya cuman saya kan Bukan di Lokasinya Tapi mungkin Bisa mereferensikan Sekalian Sekalian Kenapa lo jadi eksploitasi Ustaz Tanya Eksploitasi Ustaz Sebenarnya Level halal itu Itu bagus ya Untuk Itu program dari Pemerintah juga Karena itu sekarang Sudah ada di Kementerian Agama juga Ada di Kementerian Agama Ada di MUI Jadi Maksudnya Orang juga kan Gak ada yang tau kan Sesuatu itu Tapi kalau sudah masuk Di lembaga resmi Mengeluarkan Level halal Kan akan keliatan Prosesnya di apa Apa yang dipakai Atas dasar itu Diberikan Dari Level halal Kalau seperti ini kan Misalnya Air ini Ini Orang lihat air putih Gak ada level halalnya Juga gak ada masalah Ada air putih kan Atau ada misalnya Cuka Cuka kan diberi Level halal Susah juga Cuka kalau dia terbuka Dibiarkan begitu Beberapa hari Dia bisa menjadi Memabukkan Cuka itu halal Kalau diberi level halal Susah juga Kalau misalnya Ada kondisi tertentu Jadi berubah ya Jadi maksudnya Kalau semuanya harus Diberi level halal Itu gak mungkin juga ya Tapi Kalau misalnya Memungkinkan Itu kan ada Di program pemerintah Pertama kemudian Itu juga Lebih enak bagi orang gitu Kita juga lebih tenang Dan saya sendiri Sepanjang yang Saya tahu ya Terkait dengan Masalah biaya-biaya itu Terkait dengan Masalah Teknis Dan cara kita Memahami prosedur aja Tapi katanya Gak terlalu banyak Di dalam hal itu Itu aja info Masya Allah Berapa sih Untuk kayak Ismo kan bisa Membantu teman-teman semua Wah lalu tuh ada Ini Kan gue gak ada perusahaan FNB Iya Saya juga Perlu ditanyain Kepada ini ya Kepada orang Pengurus Pengurus ya bang Tanya ke Kementerian Agama Atau tanya ke MUI Atau lembaga yang Diindinkan mengeluarkan Lebih halal Sebab sekarang gak Mesti Kementerian Agama Dan MUI Lembaga tertentu juga Sepanjang dia sudah Terpunuhi ketentuan Syarat-syarat Itu bisa mengeluarkan Lebih halal juga Yang lebih diakuin Yang warna ungu Wayang Atau yang hijau Gak beneran Anda nanya Mancik Anda nanya Bukan Ustaz lebih tahu informasi Kan Tahu dari orang Dalam pemerintahan Apa segala macam Ustaz Orang Di label halal itu Proses dia mengeluarkan Sepanjang sudah ada Dan itu diakui oleh pemerintah Maka Kita kan Sambia no-wata Masa Itu kuncinya Ada lagi mungkin Ini kalau diadain terus Panjang terus nih Satu lagi Satu lagi Yaudah boleh deh Satu lagi deh Bagaimana kita menangkapi Sebagai pemilik usaha Karyawan kita yang mungkin Tidak melaksanakan Ibadah puasa Di bulan puasa Apalagi kita di restoran ya bang ya Kenapa dia sakit Ya mungkin Habitnya tidak puasa Gitu kan Kalau kita wajibkan nih Misalnya Bukan kita yang wajibkan Allah yang wajibkan kita Untuk puasa Jadi kalau kita kan Mungkin tidak Apa Apakah saya harus tidak Memprovide minuman Dan makan disana Kan restoran gak mungkin bang Oh dia batal Dia Semena-menen Duduk terus Tiba-tiba Makan Teman-temannya pada puasa Ini Jadi salah satu Kiat saya Gimana caranya Menegur mereka Untuk Bisa bulan puasa Kuasa Allah Muslim kan tapi kan Muslim Karena tadi Tadi Pak Ustadz Karena Kami kan juga Ini baru belajar Dan lagi proses transisi kan Sehingga Kecuali pegawai-pegawai ini Sudah kita info dari awal Mereka Ketinggalan hire Kita hire itu kan Tapi yang lama Tadinya gak pernah ada Peraturan gini Gak ada wajib Nah pada saat kita mau keras Nah ini yang jadi dilema kita kan Kok Kayaknya keras banget Banyak alasan lah Termasuk yang tentang sholat aja itu Yang kita wajibkan azan Berhenti ya Tinggalkan semuanya Itu Kita prosesnya berbulan-bulan Dan Sampai ada omongan-omongan Ini Usaha Apa pesantren sih Katanya Diwajibin sholat Padahal wajib sholat Bukan dari kita Kan bukan di suruh Staran surat ya Kan cuma di suruh sholat gitu Itu baru sholat Sampai dibilang Kayak pondok disini gitu Itu baru sholat Nah ini nanti yang Bulan puasa kan Karena kami udah mikir nih Inisiatif-inisiatif Oke nanti kita gak boleh adain Apa Konsumsi tuh Hanya ada boleh Pas di Setelah azan Apa Azan kan Gitu Nah itu kita Gimana tuh Menghadapinya Jadi memang Bulan puasa itu Dia bulan Punya kehormatan Punya keadilan Pada dasarnya Transaksi jual beli Makanan apa saja Boleh saja Ya Ya cuman Sudut itu tadi Mengganggungkan bulan puasa Satu Sudut yang kedua Jangan menjadi sebab Orang jatuh Dalam hal yang diharapkan Ya kan Makanya Kenapa Menjual makanan itu Biasanya Orang baru mulai Habis asar gitu Ya Atau misalnya Jambang siang Itu kan Supaya Yang mau puasa Di pagi hari ini Gak tergoda Melihat Terbuka kan Sama hal ini Wartak-wartak Yang ditutup ya Orden Tapi kalau misalnya Dibuka Di sore hari Itu kan orang Sudah tahu Orang-orang yang mau buka puasa Kan Gak mungkin Pas ada langsung Cari buka puasa Harus persiapin dulu Ya Ya Kadang juga Yang menjual Mungkin menjual Bahan-bahan mentahnya Untuk di Untuk di Apa namanya Masak ya Di racik Kata di masak Bisa menjadi Takjil buka puasa Jadi kalau misalnya Terjadi Hal yang seperti itu Kan terkait dengan Ibadah orang secara pribadi Masalah pribadi dia sebenarnya Cuma kita secara Perusahaan Ya kita Tidak boleh Menggampangkan Orang Di dalam dosa Apalagi mengganggu yang lain Gaitis juga kan Lagi puasa Ini semuanya lagi puasa Dia pergi minum Pergi makan Jam lima sore Padahal kan Orang sudah Tipis Tipis lagi Ini mungkin alesannya Ya kan sambil Ngabung burit bro Tinggal mah Biar kuat Sampai buka Jadi diberi peraturan Tidak ada yang makan Dan minum Sampai Apa namanya Untuk kepuasa Tinggal tegas Kayak gitu Walaupun dia ini Ada orang yang punya Kondisi tertentu Misalnya Sebagian orang Kadang sakit ya Dia gak bisa puasa Hari itu Sakit Untuk perempuan Senang haid Gak mungkin kan Suruh puasa Orang memang gak Puasa kan Ya tapi jangan makan Dan minum Di depan orang yang puasa Kita bikin peraturan Kalau misalnya Dia sengaja Untuk melanggar puasanya Mungkin bisa dikasih peringatan SP sampai dikeluarkan Mungkin Ustadz ya Boleh gak kami menyandingkan Tindakan-tindakan sangsi Yang sangat disiplin Yang melanggar syariat Itu boleh saja Itu kan Akat kerja namanya Kita sebagai orang Yang memberi akat kerja Itu wawanan kita Karena dilingkup Wilayah kita sendiri Tapi memaksakan Ke orang lain Itu bukan wawanan kita Apalagi sweeping Nutup warung orang Bongkar Lanjutnya Materinya Lanjutnya Bapak Derry Anda jangan mancing Di podcast selanjutnya Aman jawab semuanya Teman-teman semua disini Udah kejawab ya Dari takjil kali ini Adalah Ustadzul Karena insunus Ya'fidu Allah Uta'ala Udah gak jawab Apa keresan-keresan Teman-teman pengusaha Pengusaha Pokoknya persiapkan Sekarang kan Tayangnya kan pas Di waktu sahur Pilihan sahur berarti Kepak Madumail Kepak Madumail Jangan lupa Di follow Oke abis itu nanti pas buka Kepak Madumail lagi Sama Boleh gak apa Ada pilihan lain Menunya Menu-menu baru Kebetulan Bisa kita kirim ke Buat Ustadz di bawah Oh di bawah Buat kantor kasih sulisnya Buat Bang Leri juga Apa menu-barunya apa Chicken Chicken Rice Singapore Kalau ini Malaysia Kita bawa ini dari Singapura sekarang Oh ini Malaysia nih Ini Malaysia Kepak Madu itu Kan makanan Malaysia Nah sekarang ada Singapore Chicken Rice Wow Syah Allah Yaman-yaman gak ada Yaman Belum Ini halal bang Kenapa Karena susah mencari Makanan-makanan yang Chinese Yang mungkin Menurut kita Karena peranakan dari Cina ya Disini kita Insya Allah Kita bikin semuanya halal Jadi Gak perlu jujur ke Singapura lagi Terlalu makan Masya Allah Masya Allah ya Boleh Abis ini kita Bareng-bareng Kita cobain nih Ini kan rekamannya Pada saya sebelum puasa Jadi boleh Abis ini kita cicip Jangan cuma ngomong doa Syakran Ustadz Barakalwakum Terima kasih telah menonton